Pemirsa krisis politik dan kekerasan di Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah para pemimpin ASEAN. Implementasi lima poin konsensus masih menjadi prioritas dengan mengedepankan dialog dengan pihak-pihak terkait. Dalam penutupan KTT Menlo ASEAN ke-56 hari Jumat, Red Memar Sudi menegaskan bahwa masalah Myanmar masih menjadi isu utama di ASEAN. Implementasi lima poin konsensus masih menjadi prioritas dengan mengedepankan dialog bersama para pemangku kepentingan terkait. Sementara ASEAN Member States atau AMS sepakat untuk mendorong dilakukannya dialog secara inklusif. Menai masalah Myanmar, teman-teman. Implementasi five-poin konsensus masih merupakan prioritas bagi ASEAN untuk membantu Myanmar. Engagement Indonesia dengan all stakeholders di Myanmar mendapat dukungan penuh. Dalam pertemuan EAS dan ARF, tampak jelas dukungan mitra, negara mitra ASEAN terhadap pendekatan dan upaya Ketua ASEAN untuk menangani masalah Myanmar. ASEAN Member States atau AMS sepakat untuk mendorong dilakukannya dialog yang inklusif. AMS mengecam masih terus berlangsungnya penggunaan kekerasan. AMS menghargai adanya kemajuan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan oleh AHA Center. Penyaluran bantuan akan diteruskan tentunya ke wilayah yang paling berdampak dengan prinsip no one left behind. Rekan-rekan, isu Myanmar sangat komplek. ASEAN has to do the right things in accordance with the five point of consensus. Indonesia as chair will continue to do the right thing. And we have to do the right things for the people of Myanmar. Selain krisis di Myanmar, pertemuan Menteri Luan Negeri ASEAN juga membahas kesepakatan bebas nuklir di kawasan. Menurutno menyampaikan tujuh poin dari hasil pertemuan yang membahas isu ini. Demi keamanan di kawasan, ASEAN akan melanjutkan konsultasi dengan negara-negara pemilik nuklir agar dapat menerima keberadaan ASEAN sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir. Adanya komitmen dan political will negara ASEAN untuk bekerja keras menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Dalam kaitan ini, ASEAN akan melanjutkan pembahasan untuk menarik negara-negara pemilik senjata nuklir agar dapat mengaksesi protokol Son-Fest Treaty. ASEAN juga telah melakukan gerak cepat mengeluarkan ASEAN Statement setelah uji coba senjata balistik di Semenanjung, Korea. Statement ini sudah keluar kemarin. Pemirsa Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan selama 4 hari di Jakarta dan resmi ditutup oleh Menlu Retno Marsudi pada Jumat Petang. Berikut laporan Gisely Nurahma dan Jurokamera Rizky Solehudin. Pemirsa Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 yang diselenggarakan di Jakarta selama 4 hari dari tanggal 11 hingga 14 Juli kini telah selesai dan resmi ditutup oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Penutupan ini dilakukan pada pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 14 Juli 2023. Dalam penutupan ini Menlu Retno Marsudi mengatakan setidaknya ada 27 pejabat tingkat menteri hadir dan tingkat kehadiran ini dinilai sangat tinggi di tengah kesibukan para delegasi termasuk di antaranya Menteri Luar Negeri Rusia, Jepang hingga Amerika Serikat. Ada pun dari pertemuan ini terdapat 14 dokumen yang dihasilkan dan beberapa kesimpulan penting yang disampaikan oleh Retno Marsudi di antaranya adalah ASEAN terus bekerja keras sebagai kontributor utama stabilitas dan kawasan seperti mempercepat kesimpulan guideline untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan. Kemudian ASEAN akan melanjutkan konsultasi dengan pemilik negara nuklir untuk dapat mengaksepsi ASEAN menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir. Ada pun ASEAN mendapatkan dukungan dari para negara mitra untuk menjadi epicentrum of growth mulai dari ketahanan pangan, transisi energi hingga arsitektur ketahanan. Selain itu konflik Myanmar yang tengah menjadi sorotan dunia juga dibahas di mana implementasi five point konsensus dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu masih menjadi prioritas utama Indonesia dengan mengedepankan dialog bersama para stakeholder terkait. Pemirsa nantinya pembahasan ini akan digunakan untuk persiapan KTT ASEAN ke-43 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September 2023 mendatang di Jakarta. Dari Jakarta, Giselya Nurahmaris, Kisolehuddin Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, menyebutkan hubungan Amerika Serikat dan ASEAN telah memasuki era baru. Cakupan kerjasama akan lebih luas diantaranya di bidang keamanan, ekonomi, dan perubahan iklim. Amerika Serikat dan Indonesia meningkatkan kemitraan komprehensif pada tahun 2010 menjadi kemitraan strategis pada tahun 2015. Tujuannya untuk mengatasi tantangan yang berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul. Pada tingkat ASEAN, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengatakan pemerintahan Presiden Biden akan memperkuat hubungan kerjasama yang lebih luas dengan ASEAN. Krisis ekonomi menjadikan Amerika Serikat kini melirik ASEAN untuk pasar tenaga kerja mereka. We've launched what President Biden calls a new era in U.S.-ASEAN relations, defined by greater scope, greater collaboration, greater ambition. Already, in 2023, we've had high-level engagements on everything from transportation to transnational crime. Next month, the U.S. will join ASEAN ministers for economic, energy, and climate meetings, in addition to convening the inaugural ASEAN-US Dialogue on the Rights of Persons with Disabilities. Terkait krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar, Amerika Serikat menyatakan dukungan kepada Indonesia yang memilih jalur dialog. We support any effort that can advance the five-point consensus and it's implementation and adherence to that consensus by the regime in Myanmar. Sementara pengamat hubungan internasional Susi Sudarman mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai keputusan Amerika di bidang keamanan dan pertahanan di kawasan Pasifik, khususnya di Papua New Guinea. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di saat pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN Membawa banyak manfaat. Yang pertama adalah mengutamakan isu Myanmar agar segera memperoleh penyelesaian dari Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Juga menyangkut masalah perjanjian pertahanan yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dengan PNG. Karena hal tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama antara pasukan Amerika Serikat dengan PNG dan juga membuka kemungkinan kerjasama antara PNG dengan bakamlah Amerika Serikat dan PNG untuk mengatasi masalah-masalah kriminalitas di wilayah maritim. Juga memudahkan mengatasi masalah bencana. Hanya masalahnya wilayah tersebut sangat sensitif dan bersejarah dalam artian MacArthur memenangkan perang Pasifik dengan menguasai wilayah tersebut sebagai wilayah yang sangat penting. Di sisi lain, Susi berpendapat kedatangan Menlo Amerika Serikat dapat mendorong beberapa kesepakatan yang rumit. Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang agak rumit misalnya mengenai mineral kritis atau critical minerals dan kemungkinan beradanya Amerika Serikat di wilayah yang cukup rawan yaitu di Indonesia Timur di seputar Papua Nugini. Semoga hubungan ini semakin kokoh dan Indonesia bisa memetik manfaat dari kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Marsudi dan Anthony Blinken menyambut baik kesepakatan yang telah ditandatangani tahun ini untuk memajukan hubungan bilateral yakni persetujuan keistimewaan dan kekebalan konsuler dan pengaturan kerangka kerja antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengenai penelitian, pemulihan, identifikasi, dan pemulangan jenazah personel Departemen Pertahanan Perang Dunia II di Kabupaten Kepulauan Muratai. Dari Jakarta, WLA Sherlita, Yudi Richard, INews Melaporkan.